Intro Money Haze merupakan serial Spanyol yang tayang pertama kali pada tahun 2017 Film ini menceritakan tentang sebuah perampokan berencana di badan percatakan uang di Spanyol Money Haze awalnya merupakan serial dengan rating buruk di Spanyol Hampir setengah dari jumlah penonton meninggalkan mereka di tengah season Produser akhirnya memutuskan serial ini tidak akan diteruskan lagi setelah season 2 berakhir Terpaksa sebagian case Money Haze jadi pengangguran setelahnya Netflix kemudian melakukan edit ulang dan mengubah durasi per episode Dengan tanpa promo, serial ini dibeli Netflix dan diletakkan di katalog begitu saja Siapa sangka kalau sentuhan edit Netflix justru mampu membawa Money Haze jadi serial dengan bahasa asing paling laris seplanet bumi Beberapa case mulai banjir jok dan follower sosial medianya bertambah drastis Ketenaran melesat Mereka akhirnya membuat film dokumenter berjudul Money Haze El Phenomeno Sebagai tribut untuk kesuksesan tidak terduga ini Nah guys, ternyata dibalik serial Money Haze ini ada begitu banyak fakta menarik Berikut ada 17 fakta menarik dari Money Haze ini yang patut kamu ketahui Alex Pina selaku penulis skenario Money Haze menyiapkan sekitar 50 skenario untuk mencapai episode pembuka yang fantastis Melalui skenario tersebut, Alex mencari detail terkecil untuk memperkuat cerita utama Salvador Dali adalah seniman legendaris asal Spanyol yang terkenal dengan lukisan-lukisan surrealisnya Money Haze memakai simbol Dali karena pandangannya tentang anti kapitalisme modern Walaupun karyanya diakui sebagai masterpiece, kepribadian Dali selalu dianggap aneh oleh publik Tidak heran Money Haze memberikan penghormatan besar terhadap Dali lewat simbol topeng Ternyata judul yang kita kenal dengan nama La Casa de Papel yang mempunyai arti rumah dari kertas bukanlah pilihan pertama Pada masa pra-produksi, serial ini sempat berjudul Desa Uchiados yang mempunyai arti digusur atau tidak dapat ditebus Tokyo merupakan salah satu karakter yang paling fenomenal dalam serial Money Haze Karakter yang diperankan oleh Ursula Corvero itu ternyata terinspirasi dengan gaya dari karakter Matilda Yang dibintangi Natalie Portman dalam film Leon The Professional pada tahun 1994 Kedua karakter ini memiliki ciri khas dari pakaian dan model rambut yang unik Selaku produser sekaligus sutradara di Money Haze, Jesus Colmenar memilih nama Tokyo ketika dirinya bertemu sang penulis Alex Pina Yang kebetulan sedang memakai kemeja bertuliskan Tokyo Dirinya berfikir nama tersebut akan menjadi sebuah nama yang sempurna untuk seorang karakter Salah satu adegan paling ikonis dari Money Haze ketika perampok tersebut menembus perangkas uang dari bank Spanyol Dalam adegan tersebut, mereka secara gembira menyanyikan lagu berjudul Bella Ciao Yang hingga saat ini menjadi lagu khas Money Haze Jauh sebelum itu, lagu asal Italia tersebut sudah menginspirasi para aktivis saat Perang Dunia Kedua Bella Ciao digunakan sebagai perlawanan anti-fasispe di Italia Tayang pertama kalinya pada 2017, Money Haze berhasil menarik jutaan penonton Melalui alur cerita yang jenius dan menegangkan Oleh sebab itu, tidak heran jika serial ini berhasil menduduki urutan pertama Sebagai seri Netflix paling banyak ditonton di enam negara Yakni Perancis, Italia, Argentina, Chile, Brazil, dan Portugal Tidak hanya itu, serial ini juga memiliki penggemar dari Afrika dan Timur Tengah Peristiwa ini terjadi pada season 3 episode 1 Tepatnya di adegan Profesor, Tokyo, Nairobi, Denver, Helsinki, dan Monica sedang berkumpul Ketika mereka sedang berbicara tentang keberadaan riu di meja makan Terlihat hidangan yang sudah tidak asing lagi bagi kita orang Indonesia Ya, makanan itu adalah nasi liwa Makanan khas Sunda tersebut mempunyai ciri khas dengan alas yang menggunakan daun pisang Ditambah dengan lauk telur dan ayam Adegan ini memperlihatkan Denver yang sedang mengambil emas dari Bank Spanyol Sementara perampok lainnya sedang menghamburkan banyak uang ke publik Tidak hanya dalam penerapan aksi pemain Tetapi aspek teknis seperti sinematografi, tata artistik, dan pemecahan shoot Juga memiliki tingkat kesulitan yang tinggi Ternyata, bakat Neymar tidak hanya bermain sepak bola Atlet asal Brazil itu juga bisa aktif Walaupun hadir hanya sebagai cameo biksu di season 2 Penonton kembali dikagetkan dengan penampilannya di season ketiga Melalui Twitternya, Neymar mengaku bahwa dirinya turut bahagia Dapat berkontribusi dalam salah satu serial favoritnya tersebut Money has tayang perdana di Spanish Network Antena Tija pada Mei 2017 Awalnya perilisan dibuka dengan lebih dari 4 juta pemirsa Tetapi, kemudian serial ini malah kehilangan setengah penontonnya di pertengahan season Namun, setelah Netflix mengambil hak siar Money has Hasilnya berujung fantastis dan mengejutkan dunia Tidak hanya itu, berkat kesuksesan tersebut Popularitas para pemain juga ikut mendunia Terlepas dari popularitas Money has yang saat ini memiliki ribuan penggemar di seluruh dunia Ternyata, di season 1, lokasi syuting yang mereka pakai hanya menggunakan satu kota Yaitu Madrid Menariknya, semua latar yang terlihat asing di kota tersebut Diciptakan dengan CGI Profesor tentu dikenal sebagai karakter yang sangat pintar dengan penampilan nerd dalam serial ini Dari mulai strategi pola pikir hingga pengambilan keputusan sudah dikuasai secara matang Ternyata, karakter Profesor sebenarnya adalah seorang putu buku yang tidak cocok untuk menjadi pemimpin Fakta dibalik layar ini ada di klip dokumenter season 4 Anggota geng perampok di Money has memiliki nama samaran dengan menggunakan nama sebuah ibu kota di dunia Dimulai dari Berlin yang merupakan nama ibu kota negara Jerman Helsinki dari Filipina Tokyo dari Jepang Nairobi dari Kenya Moskow dari Rusia Dan Oslo dari Norwegia Tersisa, nama Rio dan Danforth Yang bukan merupakan nama ibu kota negara Namun, Rio sendiri berasa dari nama ibu kota negara bagian di Brazil Yaitu Rio de Janeiro Lalu, Danforth merupakan nama ibu kota negara bagian di Amerika Serikat Yaitu, Colorado Berbeda dengan kebanyakan film atau serial lainnya yang sudah mempersiapkan skenario dari jauh hari Alex Rina, selaku penulis utama Memilih menerapkan teknik penulisan seiring dengan proses syukri Teknik ini membuatnya dapat menyesuaikan dengan hasil yang diinginkan Tidak hanya itu Jika para aktor memiliki sudut pandang tersendiri Mereka juga bisa improvisasi ke dalam film Sehingga tidak hanya terpaku pada skenario Serial Money Heist telah dinobatkan sebagai Bahkan, para kritikus dari Rotten Tomatoes tidak segan untuk memberikan rating 100% untuk salah satu episodnya Serial ini juga telah memenangkan 23 penghargaan dan 30 kali jadi nominasi Salah satunya kategori Best Drama Series di Emmy Award 2018 Best Landing Actress of a Series di Premier Spheros 2017 Dan Best Drama TV Series di GoldenEast 2018 Banyaknya pesan moral yang disampaikan Baik secara intensif dan eksplisif Membuatmu menanyakan kembali Apakah yang kamu lihat baik adalah baik atau sebaliknya Yang pasti, serial ini memberikan pelajaran tentang persahabatan Percintaan, kerjasama, kemanusiaan, dan pengkhianatan Menurut kalian, apa fakta yang paling menarik dari serial Money Heist ini? Atau, kalian punya aktor kesukaan dari serial ini? Kedis di kolom komentar, oke? Terima kasih telah menonton!